Pemerintah Kota Palembang bersama Kodam 2 Sriwijaya serta komunitas JIP Palembang Nian menggalang donasi untuk korban pencana tsunami di Lampung Tengah. Dalam penggalangan donasi ini terkumpul uang sebesar 80 juta rupiah, beras 2 ton, mie instan sebanyak 30 dus, pakaian anak-anak, selimut serta bantuan tim medis dan satu mobil ambulans. Sekda Palembang Harobin Mustafa menjelaskan, bantuan ini merupakan bentuk kepedulian pemerintah kota Palembang beserta jajaran organisasi perangkat daerah dalam membantu terhadap sesama saudara kita korban bencana tsunami di Lampung Tengah. Meski bantuan ini tidak terlalu banyak, namun dapat sedikit meringankan beban korban tsunami yang masih membutuhkan banyak bantuan. Pemerintah kota Palembang maupun JPN tentu kita sangat peduli ya, merasakan bagaimana pentingnya saudara-saudara kita yang terkena bencana. Oleh karena itu kita menghimpun dari mana saja untuk bisa kita kumpulkan dan kita berikan kepada saudara-saudara kita. Karena kita yakin pada saat ini saudara-saudara kita masih sangat berlukan. Saya rasa ini belum terlambat ya, walaupun kita tidak secepat yang lain ya. Tapi ini tentu memang kita sengaja karena... Bantuan yang telah terkumpul ini langsung dibawa puluhan mobil dari tim komunitas JIP Palembang Nian bersama tim Dinas Sosial Kota Palembang yang berkendara secara konvoy untuk ke lokasi bantuan yang berada di Lampung Tengah. Tim Liputan, Sriwi JTV Tim Liputan, Sriwi JTV